Intro Halo Earth, selamat datang kembali Di Sprint Vespa Dan kita di Earth Intro Oke, kemarin mungkin kalian sempat lihat di Instagram Kalau lihat cuplikan-cuplikan fotonya itu Mungkin ada salah satu motor Vespa Sprint lagi Yang kita lagi build Dan hasilnya seperti ini Berhubung ini adalah sebuah Hasil dari solidaritas Karena kita di sini Di belakang sana tuh lihat Itu ada salah satu Vespa yang bisa dibilang Itu punya temen-temen kita di sini Dan lagi di build juga Jadi, sembari menunggu progresnya itu motor lagi di build Kita langsung aja ngebahas Soal motor ini Dan tentunya jangan lupa, kita ada 5 Instagram Di sini Instagram ya Dan ajak temen kalian Tentunya buat yang pencinta Vespa Pencinta motor Pencinta Matic Pokoknya modifikasi Boleh kalian share video ini ke temen-temen kalian juga Dan tentunya jangan lupa untuk subscribe channel ini Karena channel ini Mudah-mudahan bisa selalu hidup Dan berkembang Untuk mencapai Ya kalian bisa nonton gitu pokoknya intinya Oke Dan langsung aja Ini adalah Vespa Sprint tahun 2018 Sprint 2018 Alias Ini yang non ABS ya Guys Tapi mesinnya ini udah I get Jadi Katanya sih Dan Menurut narasumber Anak motor juga Kalo mau beli Vespa itu Kalo bisa yang udah Tri-V kalo nggak I get Itu informasinya guys Sehingga Di sini kita punya Vespa yang berbasicnya I get tentunya Nah Langsung aja Modifikasinya apa Mungkin cuplikan repaintnya Ini Kalian boleh Nanti Ditampilin sama dia juga Karena ini udah di repaint Aslinya ini warna putih Aslinya warna putih Aslinya warna putih Dan Langsung aja Ini dicet Warna grey Bukan grey nardo Tapi ini adalah Vision grey Ala kita sendiri Yang dimana Siluetnya itu Berubahnya bukan Menjadi warna abu-abu Kelam Lebih ke arah Rada Nguning dan terang Sedikit guys Tapi kalo Secara keseluruhan Dari luar Keliatannya seperti Nardo grey Sorry Tapi sebenernya ini bukan Nardo grey Tapi ini Vision grey Dan langsung aja Mungkin boleh mendekat Modifikasinya Dari atas sampai bawah Adalah Ini Ini tutup Pentil Apa nih Tutup Bukan pentil Pentil Ini namanya Tutup spion Kita langsung aja Ganti Karena gue gak menggunakan Spion Mengikuti jejak si Fuckboy Alias Faisal Bode Jadi ini ditutup Dan ini kita kembaran Ini gue bontar Itu sama Jadi ini kasih tutup Jadi kita udah gak ada Aliran kaca spion Mudah-mudahan gak kena tilang Pak Polisi maaf dulu Jadi Ini Selain ini gue gantiinnya Ini hand grip setnya Gue udah pake zelioni Gue memilih warna hitam Dan Tentunya Gue kaget juga sih Sama Vespa Ibarat kan Gila sih Barang perintilannya tuh Banyak banget macemnya Dan harganya pun bikin kaget Jujur gue kaget Ditambah lagi Kenapa Ini chat gue pilih Warna poxy grey Karena ini adalah Warna yang bisa dibilang Satu emang premium color guitar disini Dan tentunya Ada request dari orang Yang meminta motor ini Diwarnakan Menjadi abu-abu Jadi Ya akhirnya Kecemplung juga lah Jadi Vision grey Dan tentunya Ini Gue bikin si Headlamp nya itu Kenapa gak diwarna hitam Biasanya kan Orang-orang Vespa racing Atau gak balap itu kan Si Apa Aliran krum-krum mana itu Pasti selalu diwarnakan hitam Tapi gue gak mau Karena gue tetep mempertahankan Klasiknya nih motor Dan Styling nya ya Elegan-elegan racing Boleh kali ya guys ya Gitu Jadi langsung aja dilanjut Dari sisi depan Gue ngeganti banyak sih Cuman Ini yang menurut gue Kaget banget sih Kaget banget Ngedenger harga ini pelek Mungkin kalian pernah Tau dan Dengar Ini apa namanya Ini adalah pelek Marus Marus W125 Kalo gak salah Kodenya itu Dan dikasih Bahan Maxis Ukurannya Belum upsize gue Ini 110 Berakang 120 Dan Tutup pantilnya gue pake Moon Eyes Karena gue demen banget Moon Eyes That's why Jadi gue Mempersatukan kombinasinya Seperti ini Jadi seperti ini guys Tampilannya Gimana menurut kalian Cocok atau engga Asik atau engga Boleh komennya di bawah Oke dilanjut lagi Dan Biar gak bongkar-bongkar lagi Tentunya Gue pake ini Gue ganti Selang remnya Selang rem ini Namanya Hell Hell ya Ini jadi selang remnya Udah Apa namanya Stainless gitu ya Udah besi-besi gitu Jadi anti kriut ya Jadi aman banget Dipake Dan tentunya ada Sedikit penambahan aksen Ini tutup cover yang Kemarin kita lagi develop Detailnya gue gak mau open disini Kenapa? Jadi kita akan info Secara produk massal Yang akan kita keluarkan Dari Earth Untuk kawan-kawan kalian Yang bermain motor Mudah-mudahan kalian tertarik Dan juga bisa menikmati Kreasi produk Local Pride kita Dari Indonesia Untuk dunia tentunya guys Lanjut lagi Ini juga gue ganti nih Part-part carbonnya Ini udah gue ganti Dan Gak akan gue bahas disini sih guys Langsung aja kesini Ini bagian terakhirnya Ini adalah Kenalpot Acra Profic Nah ini Yang kemarin gue tebus nih Ada temen gue Gue beli Ini kenalpotnya Suaranya sih alus sih Mungkin gue bisa Sedikit Nyalain buat kalian Nah Jadi suaranya seperti itu guys Gak terlalu berisik Gak terlalu cempreng Lebih dominannya kepadet ya Jadi kenapa gue pilih Acra Profic Karena Seperti itu karakternya Dan gue suka banget Dan jangan ketinggalan Ini Penyakit Vespa Kalau Ganti kenalpot Harus pasang ini guys Tara Nah Ini namanya PG bag nih Gue pakai Etutec Ini kenapa Mungkin Ini adalah salah satu Kunci Vespa Untuk menyelamatkan Lambdanya Dan Oksigen sensornya Bisa dibilang begitu Dan Gue gak pasang Snork kit Kenapa? Karena disini lagi musim hujan Ya gue belum berani Pasang-pasangnya seperti itu Takutnya Nanti kemasukan air Atau gimana Malahan kelar dah Mesin motor gue Jadi mungkin Modifikasinya Gue gak bisa terlalu panjang lebar Gue gak bisa Apa maksudnya Gue gak bisa Belum Jelasin satu persatu Yang jelas Ini gue info Ini Vespa gue Udah berubah menjadi Warna Grey Seperti ini Menurut kalian gimana Warnanya Oke atau enggak? Perpaduan antara Zelioni Dan velg Marus Ya ini velgnya Marus Akra Profi Dan Zelioni Tampilannya seperti ini Cocok atau enggak Boleh Komen di bawah Dan barangkali Buat kalian juga Mau kasih masukan Untuk kita dalam Memodif Vespa sepeding kita ini Boleh Komennya ada di bawah Dan tentunya jangan lupa Kita punya 5 Instagram Ada disini Instagram ya Ajak temen kalian juga Buat subscribe channel ini Karena Kita butuh support Dari kalian semua Dan arahan dari kalian semua Untuk memodifikasi Vespa Ya Mungkin Gak bisa panjang lebar lagi Kedepannya Mudah-mudahan Ada project lagi Di motor Ini Salah satu bocorannya Gue pengen menguatkan Di wilayah kaki-kaki guys Kaki-kaki Bersambung up size Banyak banget Di luar sana Yang ganti Pake Maxis R1 120 depan 130 Per 70 Di belakang Jadi Itu udah bener-bener Menjadi pertimbangan gue Dan tentunya Gue juga minta Info lah Dari kalian Gimana Kalau ini motor Mendingan Mainan Static Atau Bagot Jadi Itu pilihan yang lagi Ibaratkan Gue nih disini Bener-bener pengen Apa ya Pengen sama-sama Kita discuss lah Menurut kalian gimana sih Bagusnya Vespa ini nih Nah Dengan warnanya seperti ini Peleknya seperti ini Aksesorisnya seperti ini Bagusan static Atau beget Jadi Mungkin Hari ini cuplikan gue Gak bisa panjang lebar Karena Ya mudah-mudahan juga Buat kalian Yang Nonton video ini Selamat menundaikan Ibadah puasa Jangan lupa sahur Jangan lupa Buka bersama Dengan keluarga Dan tentunya Jaga jarak Biar aman Ya Di luar sana juga mungkin Mudah-mudahan Kita bisa melewatin Semua Waktu Yang bisa dibilang Ini lagi hard time banget ya Udah lagi Jamannya puasa Ditambah lagi ada Si covid Nah Kita gak tau nih ke depan gimana Yang penting Jaga diri kalian baik-baik Dan Mungkin This is our topic And Be the best On out guys See ya Bye 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 Sub indo by